Intro Saya akan lanjutkan penjelasan tentang menu 7 yaitu menu pengaturan Apa itu menu pengaturan? Nah disini ada sedikit perbedaan Bapak Ibu antara menu pengaturan yang ada di admin kepala madrasah Dengan menu pengaturan yang ada di admin staf madrasah atau bendahara madrasah Untuk kepala madrasah terdapat 3 menu pengaturan Yang pertama pengaturan staf madrasah Yang kedua pengaturan rekening bank Kemudian yang ketiga adalah pengaturan penerima Sedangkan untuk staf madrasah hanya terdapat satu menu yaitu menu pengaturan penerima Nah bagaimana cara menggunakan menu pengaturan staf madrasah oleh kepala madrasah? Berikut penjelasannya Cara menggunakan menu pengaturan sebagai berikut Klik menu pengaturan yang berada di kolom pada kiri tampilan layar Maka akan muncul submenu staf madrasah Rekening bank dan penerima Pada submenu staf madrasah terdapat menu tambah pada sudut kanan untuk menambahkan data staf madrasah Saat Anda mengklik menu tambah Maka akan muncul tampilan kolom yang harus Anda isi Mulai dari kolom role, nama, NIK, email, dan password Dan klik menu aktif untuk mengaktifkan user tersebut Lalu klik menu simpan untuk menyimpan data Untuk mengubah data, Anda dapat klik menu aksi pada samping kanan list user Kemudian klik menu edit dan akan muncul tampilan untuk mengubah data Lakukan perubahan data lalu klik menu simpan Kolom pencarian juga tersedia pada sisi kanan atas untuk mempermudah pencarian Anda cukup memasukkan kata kunci pencarian Demikian penjelasan tentang Bagaimana fungsi dan cara menggunakan menu pengaturan staf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!